Jadi saya menyiru pada pihak yang ingin tahu kisah anak saya, ini bukan satu kecohayaan saya, saya usaha macam mana, mau jaga anak saya, sudah bertanggung jawab dengan ini, tapi saya terletak ini atas usaha kita manusia dan berkat Allah SWT. Ok, hari ini kita di kampung Rapak Baru, kita nak berjumpa sendiri dengan bapa yang kehilangan anak, berusia 3 tahun, 11 bulan. Jadi sekarang ini, ini sandboard. Ok, ok, sekarang saya berada di rumah Rapak Baru, di sebelah kiri saya, tuai rumah berending, dan di sebelah saya ini, di sebelah kanan saya adalah bapa yang kehilangan anak dia, 9 hari lebih, yang berusia 3 tahun, 11 bulan. Jadi kita sendiri datang ke sini, kita nak dengar bagaimana kejadian ini berlaku. Ok Pak, pada pagi 4 hari bulan 3, hari Rapak, pagi waktu pagi, saya dengan pilihan berending, dijemput oleh pasukan forest, ada kurang 6 orang, seorang wanita, membawa lembongan menghantar plat, yaitu plat, pantanda forest reserve, bagi penyedidikan hutan di kampung saya sini, di atas gunung itu, gunung keringkang. Ya, itu dikata kurang pulau lagi, semasa kami urang naik, pagi itu, tiba-tiba lain kerusaha itu, lap lah, kita dapat naik ke tempat, lokasi yang lebih dekat, untuk mengantar barang-barang keluar, untuk memberi tempat tangan. Jadi kami naik, maksa diangkut. Jadi diangkut itu, saya pakai motosikal, dan anak saya di depan itu, yaitu Petrek IG itu, yang hilang itu, di depan motosikal saya, naik kekuasaan jalan ke gunung itu. Jadi, forest jalan kaki ke la, jadi tuan kampung itu, pun ikut, pakai motosikal juga, atau motosikal dia, dua uang motosikal naik. Jadi, motosikal itu, parking di depan ini, kita dapat naik ke sawah padi, sama kampung, orang sedang menuai padi. Jadi pagi itu, kami naik, anak saya pun ikut naik itu, kita nampak dia dalam video itu, yang baju kuning itu, seluar kuning itu. Haa, berkasut dia naik itu, naik kasut itu. Dia cepat naik gunung itu, itu adalah, para forest itu tarik hati, ambil video. Itu video semasa dia naik itu, dia naik. Datang di lokasi, naik sana, atas gunung sekali itu, tempat-tempat itu forest, untuk pendidikan itu. Saya letak barang itu, dia hantar first trip itu, ambil tiang pos dengan signboard lagi yang tinggal, tapi dua, itu kampung. Anak saya ikut juga, turun. Sebelum dia turun, saya salin baju dia, baju dia, ditambah lagi baju dengan jeket. Luar banyak, dua lapis lah? Ya, dua lapis jeket dia, jeket, pakai jeket itu. Jeket, seluar dia saya, simpan seluar panjang, warna hitam. Jadi, tidak ada yang pakai seluar itu, dalam sana, double. Seluar kuning itu, dalam itu, yang pendek itu, dalam sana. Dia turun, masih bagi kasut, dia nurun. Datang dekat rumah sana, saya kasihan dia, dia sudah lapar. Saya beri dia, sebetul susu, minum. Saya tanya dia, anak, mau dia tinggal sini sekejap, bapak mau ambil tiang pos dengan signboard, dengan tidak punya datuk. Sebetulnya dia, lagi orang kampung sedang menuai, dapat nampak dia, dari kawasan pondok itu. Perempuan-perempuan itu, ada lima orang itu, sedang menuai. Saya beritahu dia orang, tolong jaga anak saya sekejap, saya mau ambil tiang pos itu, sekejap saja, tidak lama. Paling-paling, 20 minit, 20 minit. Jadi, kemudian datuk pergi, dia, semudah dia terus minum ke nenek itu, saya tidak tahu, saya tidak nampak, saya tinggalkan dia, kan. Kasut, ya saya buka, saya buka kasut itu, buat dia mau bulin. Saya buka kasut, dia masih kasut, kasut di sini, sekarang saya simpan. Jeket dia, dia cakap dia panas, saya buka jeket itu, tinggal baju kuning lagi, itu masih. Baju kuning lagi? Baju kuning, masih dia pakai itu, baju kuning itu. Dengan seluruh panjang sekali, masih dia pakai. Kata orang kampung yang menuai itu, semenjak saya keluar, dengan kejalanan di sini, mau ambil tiang pos itu. Dia bermain dekat motor sekal, dekat set pakir-pakir di sana. Tidak jauh dia, dapat nampak orang menuai padi itu, dengan lokasi itu, nampak dia itu. Kira okeylah, orang pun senang hati, dia dapat nampak di sana. Tidak, tidak ada dango lagi, dia sudah di sana. Kadang-kadang dia tegur saya, suruh dia, jangan main sana lagi, pulang saya. Kami mau pulang tengah hari, dia juga. Jam 11, lebih kurang 5 jam, orang kampung itu, mau berhenti tengah hari. Kira mau masak, mau apa. Panggil igih itu anak saya tadi, panggil, dapat nampak sudah, pukul 11. Dapat nampak, masih nampak dia. Kemudian, dia orang pergi penduduk sana, tengok igih dia ikut pergi sana, satu orang itu pergi sana, lokasi dekat motor sekal itu. Nampak igih di dada lagi. Sekejap mata. Lepas itu, anggapan orang kampung tadi yang menuai itu, mungkin dia ikut bapak dia, ambil tiang pos. Anggapan saja. 5 minit lepas itu, dia orang masih tunggu sana. 5 minit lepas itu, saya pun timbul. Gerti dia hilang dalam 6 minit sejak dia hilang. Saya berhenti, memang 6 minit sejak dia hilang. Dalam masa 6 minit dia hilang. Tidak tahu siapa, ambil dia apa-apa, tidak tahu. Saya terus beritahu orang menuai padi itu dengan forest sekali, forest masih datang sana. Turun lagi, dia turun beritahu lagi. Telefon semua. Pegu seorang cari lokasi itu, terus on the spot. Kiri kanan cari. Hilang 6 minit terus hari. Tidak nampak. Saya mulai motosikal terus pergi itu. Laluan jalan tikus pergi Indonesia itu. Kepung pergi sana. Kalau pusing. Kalau dango saya sekarang. Terus rumah panjang saya dikepung terus. Tidak ada nampak orang apa-apa. Tidak ada nampak dia. Jadi, kehilangan dia terus dimaklumkan. Jam 2, terus dimaklumkan kepada polis. Lepas itu, pencarian. Saya teruskan. Siang malam, orang kampung. Semua tidak berhenti seorang cari dia. Sampai hari ini. Saya orang sudah usaha cari dia. Macam mana. Sekarang pun belum nampak. Tanda apa-apa. Dengan usaha menggunakan cara-cara kita ibankah. Tradisional. Secara miring ke apa. Semua sudah dicuba. Belum nampak sampai sekarang. Jadi, saya menyuruh kepada pihak. Yang ingin tahu kesah anak saya. Ini bukan satu percayaan saya. Saya usaha macam mana. Mau jaga anak saya. Sudah bertanggung jawab dengan ini. Tapi saya terletak ini. Atas usaha kita manusia. Dan berkat Allah SWT. Kita sentuh ini. Sebab apa. Mungkin berlaku kes ini. Bukan cara sengaja. Mungkin itu. Ada hikmah di sebaliknya. Dan saya doakan anak saya ini. Hidup-hidup datang ke sini. Dan siapa yang mengganggu dia. Menculik dia ke apa. Antara baliklah kepada bangkuan saya. Kalau manusia yang menculik. Kalau orang awam ke. Ada nampak dia di mana-mana. Kerana dia ada tersibat luar. Pada Facebook ke apa. Dan newspaper ke. Dan TV seluruh Malaysia. Saya memohon bantuan orang awam. Yang melihat dia di mana-mana. Hantarlah dia ke balik polis yang berdekatan. Atau memaklumkan kepada kami di sini. Seorang ini. Dengan hati yang terbuka. Menerima dia kembali. Dengan hati yang gembira. Cukup gembira. Saya minta pilih sama semua pihak. Hantar balik anak saya hidup. Itu saja. Kerana dia. Saya percaya. Yakin dia masih hidup sampai sekarang. Itu saja. Terima kasih. 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 Terima kasih.